Pusai ramai dituding menikah siri dengan Ria Ricis, baru-baru ini Atta Halilintar berencana melaporkan sejumlah akun media sosial dengan tuduhan pencemaran nama baik dan undang-undang ITE. Menanggapi rencana Atta melaporkan sejumlah akun media sosial yang telah memfitnahnya, keluarga Atta mendukung rencana laporan yang dibuat suami Aurel Hermansyah itu. Tidak hanya mendukung, keluarga juga kompak memberi semangat dan wejangan kepada Atta dan istrinya atas perlakuan netizen yang dianggap kelewat batas memfitnahnya. Dan berikut tanggapan keluarga atas fitnah yang dituduhkan kepada Atta Halilintar. Terima kasih telah menonton! Agak takut sih ya, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga dan mudah-mudahan apa yang diberitakan yang jangan sampai terjadi. Tapi ya kita waspada harus karena kan udah ada pemberitaannya Aku selalu bilang bahwa ini kan memang era sosial media ya Apapun aja bisa diberitakan, apapun aja benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar gitu Kalau aku sekarang pribadi ya terus terang gak mau terlalu ngeliat juga ya gitu Tapi kadang-kadang ada di explore ya, kalau di tiktok atau di IG ada di explore kita gitu Ya kalau selagi memang itu benar ya maksudnya apapun itu beritanya ya Tapi kalau memang beritanya gak benar ya benar-benar menjadi ladang pahala buat kita Itu aja sih, jadi gak mau terlalu Karena setiap hari nanti kalau kalian nanya, bun ada berita ini lagi, ada berita ini lagi Aku juga bingung menjawabnya karena via namanya berita ya berita kan ya sebisanya mereka aja mau buat berita kan Tapi balik lagi dari kita ya, kita gak ngerasa melakukan itu ya udah kita sabar aja Kalau dibilang capek ya namanya juga public figure ya Kita pasti mau diberitakan apa aja ya udah biasa gitu Jadi ya udahlah udah terbiasa juga hari ini ntar ada berita ini, besok ada berita itu ya udah biasa Mudah-mudahan kita semakin kuat dan kalau memang beritanya gak benar Terus kayak misalnya aku ada video yang tahun lalu gitu atau tahun-tahun lalu terus di apa namanya dikaitkan sama yang sesuatu yang sekarang-sekarang ini gitu Ya kan itu berarti kan namanya berita gak benar gitu ya Itu biar menjadi apa ya ladang pahala buat kita itu aja Jadi gak mau terlalu aku pikirin juga sih karena ya namanya manusia kadang-kadang kan kita gak mungkin hidup di dunia ini semua orang suka sama kita Pasti ada yang suka ada yang gak, yaudah yang namanya gak suka sekali gak suka gak mungkin dipaksa jadi suka juga kan Dan kita juga gak perlu memberitahu mereka oh ini gak benar ini apa Lama-lama pasti kita akan lelah juga Gak apa-apa, gak apa-apa kan masyarakat kita ini kan sangat kompleks, sangat beragam Jadi ada yang memang seneng untuk diskusi hal-hal yang kadang negatif dan kadang justru merugikan orang lain Tapi yang saya harapkan adalah semua masyarakat Indonesia sekarang harus lebih konsumtif dalam mengkonsumsi digital literasi Jadi biasakan untuk membaca, selesai, caption dengan baik, menelah dengan baik dan harus bijaksana untuk menggunakan sosial media Kalau anak-anak saya sih gak khawatir ya karena mereka di tengah keluarga yang begitu solid untuk bisa menguatkan satu sama lain Apalagi anak-anak udah biasa hidup dengan orang tua yang sudah masuk dalam satu industri yang bedanya sekarang era teknologi Jadi mudah-mudahan sih semuanya bisa lebih legowo ya yang namanya haters atau haters followers ya sama aja semuanya harus dianggap positif Survive-nya ya memang ya itulah, itulah hidup gitu ya Aku selalu diajarin orang tua aku, kita cuma punya dua tangannya, baik kita tutup kopi gitu Jadi selagi aku masih ada suami, ada anak-anak, ada keluarga, ya itu Makanya kadang kalau di rumah atau lagi liburan kayak gini aku selalu bilang banget, kita refreshing-nya pergi jalan-jalan Itu kan juga membuat apa ya, ngelupain yang buruk-buruk atau mungkin ada omongan-omongan yang bikin sakit hati Rencana Atta melaporkan netizen atau akun-akun yang telah memfitnahnya di media sosial bukanlah kali pertama Pada tahun 2021, Atta sempat melaporkan seorang konten kreator hingga ditetapkan menjadi tersangka Dan belakangan, perseteruan keluarga Atta dengan netizen kembali muncul dan ramai menjadi pemberitaan Iya, belum lama ini juga istri Atta Aurel Hermansyah sempat dicibir dan dihina saat tampil di acara fashion show yang digelar di kampung halamanya Berbagai ungkapan kasar yang dialamatkan netizen pada Atta dan istrinya sampai terdengar ke telinga keluarganya Dan berikut tanggapan keluarga Atta menanggapi permasalahan tersebut Minta maaf, minta ada kerendahan hatinya untuk mencabut laporan dia Mohon kami, mohon banget sedalam-dalamnya dicabut laporan dia Saya tahu dia tepat menolong ibu Minta maaf, minta dibebaskan sampas Jujur, kan fitnah Jujur, kan fitnah kan, ya kan fitnah kan Lu bukan gini, maksudnya aku, itu kan fitnah Ya udah, didoakan aja Jujur, dari kemarin itu kan liatkan storiku, aku tuh lagi membukaan Lumiere, aku lagi kerja, lagi membuka Bu Darmi, lagi live, lagi macam-macam Aku tuh jujur, sama Aurel belum pernah ketemu yang bener-bener ngobrolin tentang ini, aku malah ngeliat dari postingan IG nya siapa gitu Terus aku tanya loh, kak ini kenapa Kamu kan sudah pernah ngasih red line, ngasih garis merah lah, kak, kalau menghadapi hidup kayak begini, udah pasrahkan sama lo, berdoa aja Ya, yang bisa menyelesaikan masalah manusia, ya Allah, dengan kita berhiti, harganya lain Kalau kita kan, mungkin kita kan hidup sekarang memang di era sosial mudika, yang bukan terbuka lagi, udah selesai luasnya terbuka Jadi, apapun bisa dijadikan bahan untuk, ya yang suka-suka, yang enggak, enggak gitu Jadi, mungkin kenapa kakak sekarang jadi lebih sensitif, pastinya karena punya anak gitu Kalau disaat kita udah punya anak tuh pasti kita, kalau menghadapi hal-hal yang kayak gini, apalagi khususnya mungkin kenanya ke anak, pasti rasanya tuh jadi lebih berbeda dibanding kalau ke diri kita gitu Jadi ya, aku rasa, aku belum bener-bener ngobrol sama dia tentang hal ini gitu Jadi, aku karena kemarin bener-bener 2 minggu fokus ke ujian desertasi aku sama ke Lumier, jadi, ya apapun itu, mudah-mudahan, apapun cobaan Kita kan lewat, mudah-mudahan ini ujian, pasti kalau sudah ujian, pasti bisa naik kelas Kalau aku yakin, enggak mungkin mereka, maksudnya, mau nyindir siapa-siapa, menurut aku harusnya sih enggak gitu ya Mungkin ada salah paham atau gimana, aku enggak ngerti juga, belum ngobrol juga Itu udah dijelasin fitnah tadi Tapi, ya, tapi kalau menurut aku Aurel sama Abang harusnya enggak punya sikap atau sifat yang seperti itu sih Menurut aku ya, bukan karena aku orang tuanya, tapi nanti coba aku tanya lagi apa permasalahannya Karena jujur bener-bener lagi enggak, aku cuma pernah melihat apa yang kemarin kayak tayangan postingan aku di TikTok Yang udah 2-3 tahun yang lalu gitu, ada disangkutin sama apa, jadi sekarang tuh berita tuh kayak udah yang lama disangkut-sangkutin atau apa gitu Tapi aku tidak tahu tentang masalah mereka tuh, tujuannya apa atau gimana, tapi aku yakin mereka pasti Makanya didoakan sama-sama dan teman-teman dibikin damai aja Kita hidup di negara yang sosial medianya sudah seluas ini, makanya tuh desertasi aku, adaptasi artis menghadapi transformasi digital Ya, jadi kita memang udah teruji, kita sekeluarga udah teruji deh, siap mental, kurang mental apa gitu Intinya gini, apapun yang sekarang mungkin lagi jadi suatu berita, ya, baiknya kita hadapi secara benar Benar, jalan bijaksana aja Karena aku, mudah-mudahan aku yakin keluarga intiku, harusnya tidak punya sifat yang ada mengindir orang lain Atau nulis-nulis status yang kayak gitu, harusnya kita tidak seperti itu ya, yang aku yakin dari anak-anakku Jadi, kalau memang ternyata ada berita-berita lainnya seperti yang tahu tuh, jujur, kita belum ngobrol sama mereka juga Karena benar-benar ketemu aja, tadi kan sekilas gini, kita juga bisa pergi lama dari Jawa, dari Surabaya pasti ya Jadi, Jawa udah hang nih, jadi ya, doain lah mungkin, apa? Pokoknya didamaikan, didamaikan guys, didamaikan guys, jauh lebih baik Kalau negatif, kita negatif harus ketemu positif Karena kalau negatif-negatif, nanti jadinya nggak akan baik dan nggak akan selesai terus masalahnya jadi kerum